Jari, informasi yang aku dapat dari anak buahku bahwa Evander, pengawal kepercayaan Ramendra ini sedang membuat persiapan untuk mengikuti dua tender sekaligus dalam waktu dekat ini. Kata Tuan Syam mengabarkan informasi yang dia dapat dari anak buahnya. Oh iya? Tender apakah itu Tuan Syam? Dan di kota mana tender itu dibuka? Tanya Jari penasaran. Tuan Muda Jari pasti tahu proyek terbengkalai milik Robin di Megatown. Juga Hotel Megabintang 6 yang dulu adalah hasil kerja ayah MU. Pemerintah setempat akan melelang hotel tersebut sekaligus melelang proyek terbengkalai tersebut bagi para investor yang mau berinvestasi di sana. Saat ini banyak kontraktor konstruksi yang telah mendaftar bagi mengikuti laga tender tersebut. Oh iya Jari, kabarnya aku dengar Diana juga mendesak Tuan Jackson untuk ikut dalam tender tersebut dan membiarkan proyek itu dikerjakan oleh keluarga Ragnar. Kata Tuan Syam lagi. Hem, ini menarik. Terus terang aku sama sekali tidak tertarik dengan proyek maupun pelelangan Hotel Mega itu. Namun aku harus hadir dan mengacaukan mereka terutama Ramendra ini. Kata Jari lalu mengeluarkan ponselnya. Tuan Beri, katakan kepada Daniel bahwa aku ingin dia mengurus pendaftaran bagi pelelangan hotel dan proyek bangunan yang bangkrut milik Robin. Daftar saja atas nama perusahaan. Kata Jari mengirim pesan suara. Segera akan saya sampaikan Tuan Muda. Kata Tuan Beri membalas pesan juga menggunakan suara. Dua unit mobil yang berangkat dari Bandara Internasional Metro City akhirnya tiba di Vila Smith. Dari dalam kini tampak dua orang lelaki tua didampingi seorang pemuda keluar dari vila bersama puluhan pengawal menyongsong kedatangan Jari yang baru saja keluar dari mobil. Kakek. Kata Jari langsung menghambur ke dalam pelukan salah satu dari dua orang lelaki tua tersebut. Bagaimana kabar emu cucuku? Tanya lelaki tua itu. Seperti yang kakek lihat. Aku baik-baik saja. Kata Jari. Jari, beri hormat kepada Tuan Besar Patrick? Kata lelaki yang disebut dengan panggilan kakek oleh Jari. Saya Jari William memberi hormat kepada Tuan Besar Aaron Patrick. Kata Jari sambil membungkuk. Inikah cucu emu Leon? Gagak sekali dia. Mari mendekat nak. Aku ingin memeluk emu. Aku ingin memeluk emu. Kata Tuan Patrick. Aku pinjam kakek emu fan. Kata Jari yang dibalas tahu oleh Ivan. Setelah mereka saling berpelukan, dari arah depan muncul iring-iringan mobil mewah memasuki halaman vila yang luas tersebut. Tampak dari dalam keluar seorang lelaki tua didampingi oleh dua orang gadis yang sangat cantik. Hehehe, bocah cengeng sudah sampai. Kata Tuan Leon Smith sambil merangkul pundak lelaki tua yang baru saja tiba itu. Kau Leon. Berhenti memanggilku dengan sebutan itu. Kata lelaki tua itu merajuk. Hahaha. Kau masih sama seperti dulu Jason. Suka merajuk dan sangat sensitif. Kata Tuan Smith. Jerry, beri hormat kepada Tuan Besar Jason Walker. Kata Tuan Smith memberi perintah. Saya Jerry William memberi hormat kepada Tuan Besar Walker. Kata Jerry sambil menunduk. Saya Ivan Patrick memberi hormat kepada Tuan Besar Walker. Kata Ivan juga sambil membungkuk hormat. Sudah, sudah, sudah. Bangun kalian. Tidak perlu begitu sopan. Kata Tuan Walker. Hei anak setan, apakah kau betam menjadi patung di situ? Cepat beri hormat kepada Tuan Besar Smith dan Patrick. Kata Tuan Walker sambil memelototi kedua gadis tersebut. Tuan Besar Patrick, Tuan Besar Smith. Saya Lorna Walker dan Adele Walker memberi hormat. Harap diterima. Kata kedua gadis itu bersamaan. Ah, sudah lah. Kalian tidak perlu terlalu sungkan. Kata Tuan Smith. Bocah suci, mengapa kau tidak mempersilahkan aku masuk ke vila MU yang usang berbawa pek itu? Kata Tuan Walker menegur. Huh, dasar cengeng. Kita masih menunggu kedatangan seseorang. Kata Tuan Smith sambil meninjau ke arah jalan. Bocah jenius maksud MU. Tanya Tuan Walker. Siapa lagi? Maklum sajalah. Bocah jenius itu tidak pernah salah. Walau datang terlambat ketika di sekolah dulu, bukan dia yang disalahkan, tapi guru. Kata Tuan Patrick sambil tertawa. Nah itu dia tua bangka tak tahu diri itu telah sampai. Kata Tuan Walker. Benar saja. Setelah dia berkata, tampak iring-iringan mobil mewah dan salah satu di tengah terdapat mobil sport Aston Martin kini memasuki halaman vila Smith. Tampak beberapa pengawal berlarian ke arah mobil sport tersebut lalu membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, tampak lelaki tua memakai pakaian serba hitam serta kalung emas besar dan berkaca mata hitam keluar dari dalam mobil sport tersebut dengan gaya bak selebriti kondang. Huh, si brengsek sok pintar ini masih saja merasa seolah-olah masih muda. Apa dia tidak tahu bahwa malaikat maut sudah lama mengincar dirinya? Kata Tuan Walker sambil mencibir. Kakek. Aku merindukan MU. Kata Jerry sambil berlari memeluk kakek lelaki tua yang baru saja keluar dari mobil sport Aston Martin tersebut. Jerry. Hahaha. Kakek juga sangat merindukan dirimu. Oh ya, bagaimana dengan mobil ini? Apa kau suka? Jika tidak katakan saja. Aku akan menjadikannya api unggun untuk penghangat badan. Kata lelaki tua itu sambil terkekeh. Mobil itu untukku? Tanya Jerry. Ya. Mobil itu untuk MU. Bila perlu pabriknya akan aku beli untuk MU. Kata lelaki tua itu. Sombong sekali kau, King. Sifat MU tidak pernah berubah. Kata Tuan Patrick sambil merentangkan tangannya. Si brengsek bocah nakal ini. Masih hidup kau ternyata. Kata lelaki yang disebut King itu lalu memeluk Tuan Patrick. Ayo kalian anak-anak bau kunyit. Beri hormat kepada Tuan Besar William King. Kata Tuan Walker. Ah, sudahlah. Tidak perlu. Aku sudah terlalu banyak mendapat penghormatan. Tapi sangat jarang yang tulus. Ayo kita masuk ke dalam villa hantu ini. Kata Tuan William seolah-olah dialah pemilik villa itu. Tampak seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun mengikutinya dari belakang. Villa itu milikku. Mengapa kau mendahuluiku? Ah, sama saja. Kau atau aku sama saja. Ujung-ujungnya kan masuk juga. Kata Tuan William. Aku masih dendam padamu waktu masalah hidung jari itu. Sekarang kita memiliki dua juri. Ayo kita tanyakan masalah hidung jari ini lebih mirip siapa? Kata Tuan Smith. Sudah kukatakan bahwa hidung putri MU Pesek. Sudah pasti hidung jari itu milik Wilson. Kata Tuan William. Bagaimana menurut MU Aaron? Apakah hidung jari ini mirip hidung Wilson atau Elena Putriku? Tanya Tuan Smith. Ingat bocah nakal. Jika kau berpihak pada bocah najis ini, surat wasiat MU tidak akan aku berikan. Aku akan menyuruh MR Brille untuk pulang ke Villa William. Kata Tuan William memberi ancaman. Kau. Ais, tua bangka tak tahu malu. Itu tidak adil namanya. Walker, katakan padaku hidung jari mirip Wilson atau Elena? Tanya Tuan Smith. Mana aku tahu. Aku tidak pernah memperhatikan hidung anak kalian. Kata Tuan Walker sambil mencibir. Sudahlah kakek. Hidungku adalah milikku. Kata jari menengahi. Diam kau jari. Masalah ini harus tuntas sekarang juga. Jika tidak, masalah persengketaan hidung ini bisa berbuntut panjang. Apa? Hidungku ada buntutnya. Kata jari sambil memegang ujung hidungnya membuat Ivan, Edel dan Lorna tertawa terpingkal-pingkal. Lihatlah keempat naga ompong itu. Jika sudah bertemu, hal sepele pun bisa menjadi runyam. Kata Tuan Syam sambil berbisik kepada Draco. Biarkan mereka. Jika kita ikut campur, itu sama saja mencari penyakit. Aku tidak mau telingaku dijawar lagi. Kata Draco sambil tersurut ke belakang.